Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat berjumpa lagi ya para pacuang-cuan Gimana keadaan kalian di malam hari ini? Apakah kalian sedang menuju ke pojokan untuk nangis bersama-sama? Mari kita ke pojokan nangis bersama-sama Oke ya, enggak ya kawan-kawan, enggak bercanda Oke tetap ya, kuatkan mental kalian dan doa terbaik buat kalian adalah Semoga kalian semua diberi umur panjang Serta pintu rezeki kalian dibuka selebar-lebarnya Tahun 2024 ini kita bisa have fun bareng, seneng-seneng bareng Cuan bareng dan kaya bareng-bareng, amin Semoga saja ya Oke teman-teman ya, di kesempatan malam hari ini Dimana sesuai permintaan dari rekan-rekan Enggak usah banyak itu, enggak usah itak itu Langsung saja to the point Bang tolong bahasin perkembangan daripada Luna Classic Oke jadi banyak sekali teman-teman yang minta dibahasin tentang Luna Classic Oke kita akan bahas dari segi perkembangan kali ini Dari segi pembakaran Pokoknya kita ulik bersama-sama ya Semoga kita bisa menemukan titik terang Apakah kita masih layak untuk di halt atau memang udah Enggak pantas untuk kita halt atau kita cut loss gitu teman-teman ya Oke langsung kita ke TKP-nya ya Oke kali ini kita lihat terlebih dahulu untuk real chat Bitcoin teman-teman Dia masih tertahan di area demand-nya dia ya teman-teman Di area demand ya teman-teman Bukan supply ini area demand Yang dimana saat ini kalau kita lihat teman-teman Dia mencoba untuk recover kembali Oke semoga saja ya Semoga saja dia mampu untuk recover Cuma di sini teman-teman ya Orderan sale di area ini teman-teman Di area berapa ini ya Nah kita hitung dari sini ya Di area 70,6 ya 70.600an Sampai di area sini teman-teman ya Di area 69.500an Ini masih banyak orderan sale yang belum terrealisasi teman-teman Jadi ini cukup berat Nah ketika ini udah ketutup Maka si Bitcoin teman-teman Ini potensi dia untuk rebound itu mantap jiwa Tapi kalau ini sampai bisa membantingkan harga daripada Bitcoin ya Area sale tersebut teman-teman Maka kita akan melihat penurunan yang notabene-nya cukup dalam juga sebenarnya ya Mungkin di sini ya Di sini semoga bisa memantul sih di area 68 Tapi yang perlu kita antisipasi dan perlu kita waspadai adalah di area sini teman-teman ya Di area kita ambil sedonya aja ya Di area 63.400an Itu yang perlu kita antisipasi oke Tapi semoga saja gak kesini sih ya Tapi ini cepat atau lambat pasti akan terjemput juga di area situ ya Semoga saja ketika Bitcoin di area 63.000 Langsung mantul lagi ke atas Tapi harapan dari kita kan Bitcoin gak kesitu gitu teman-teman ya Oke Dan kita lihat statistik daripada pembakaran Luna Klasik kali ini teman-teman Memang kalau kita mengacu pada pembakaran Luna Klasik ini cukup turun drastis ya Dalam waktu 24 jam aja dia membakar sekitar 48,3 jutaan aja teman-teman ya Sedangkan untuk USDC dia sekitar 45,9 ribu yang di burn gitu teman-teman ya Sedangkan untuk yang masuk dalam faktor staking Kali ini ada penambahan sekitar 146,7 juta yang masuk dalam sektor stakingnya ya Sebenarnya semakin tinggi stakingnya ya kan Semakin tinggi pembakarannya ini akan semakin bagus dari kinerja harganya ya Seperti itu teman-teman oke Dan kalau kita lihat dari segi burn yang paling banyak gitu teman-teman ya Yaitu dari pemungutan biaya atau secara on-chain kayaknya ini teman-teman ya Secara on-chain pemungutan biaya Terus perpendaraan Tera Pot V2 ini membakar sekitar 696 Ada lunge 420, ada Tera ini ya ada Binance 1 teman-teman dengan 62 ribu Dan ini adalah alamat-alamat yang membakar Luna Classic hari ini dalam hitungan 24 jam teman-teman ya Dan semoga saja semakin tinggi ya Dan ke hari ini teman-teman ya perkiraan harga Tera Luna Classic Bisakah nilai pembakaran mendorong lunge ke area 0,001 alias kill 0 kembali teman-teman Atau kill 1 0 ya untuk saat ini Karena harga saat ini untuk Luna Classic itu kan berada di kisaran 0,00012 ya Seperti itu teman-teman Dengan peningkatan volume perdagangan dan sentimen bulis Mendorong minat investor terhadap Luna Classic Semoga saja teman-teman ya Patokan kita semua adalah di puncak buluran kali ini Apakah puncak buluran kali ini kita bisa melihat Luna Classic ini mengalami rally yang cukup signifikan Atau hanya dia akan stagnan gitu teman-teman Karena target kita semua pasti akan taking profit di buluran teman-teman ya Kita akan taking profit di buluran kali ini oke Jadi perkiraan harga Tera Luna Classic LUNS mengalami sedikit kenaikan harga selama 24 jam terakhir Mata uang kripto ini melayang di atas area 0,00012 Menunjukkan stabil dalam kisaran perdagangan saat ini Harga Tera Classic diperdagangan pada area 0,30 di belakang koma Dengan kepala 12 ya dengan lonjakan 1% dalam satu hari terakhir Tapi hari ini memang mengalami koreksi semua teman-teman ya Pergerakan harga ini telah membawa market cap pasar menjadi sekitar 698,84 juta Menempati posisi ke 119 dalam data coin market cap Volume perdagangan 24 jam juga meningkatkan secara signifikan Mencapai di area 43,64 juta USD Yang menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan dan minat terhadap Tera Classic Jadi pasokan Tera Classic yang beredar saat ini kisaran 5,8 triliun dollar Eh bukan dollar ya 5,8 triliun supply yang beredar saat ini teman-teman Memang supply-nya masih banyak sih ya Masih banyak sekitar 5,8 triliunan Jadi kalau kita menargetkan ke 1 dollar Dia cukup membutuhkan market cap yang sangat tinggi Jadi bisa dikatakan hampir tidak mungkin lah Luna Classic ke 1 dollar Selama supply-nya masih tinggi Ya masih di angka triliunan Mungkin kalau hitungan miliar ya Itu kita bisa melihat apa prospek Luna Classic ini bisa ke 1 dollar teman-teman ya Oke sehingga berkontribusi terhadap total pasokan sekitar 6,79 triliun LUNS rasio volume market cap pasar 6,23% Menyoroti volume perdagangan relatif terhadap market cap pasar saat ini Perkiraan harga Tera Luna Classic menunjukkan stabilitas di atas 0,12 LUNS telah meningkatkan sebesar ya 12% dalam sebulan terakhir Karena apa meningkatkan optimis pasar dan minat investor yang baru Namun minggu lalu terjadi sedikit koreksi pasar Dengan bulls dan bears berjuang untuk mendapatkan kendali mata uang kripto Ini di perdagangan antara area 0,30 di belakang koma dengan kepala 12 Dan di area 0,00011 Menunjukkan sentimen pasar yang berkecula Memang konsolidasi daripada Luna Classic Kisaran di range harga tersebut ya teman-teman ya Dan PR terbelat daripada Luna Classic saat ini adalah bagaimana caranya Agar suplai daripada Luna Classic ini cepat berkurang Nah sebenarnya ada cara yang cukup ampuh ya Yang cukup ampuh untuk mengurangi suplai daripada Luna Classic ini Dengan sistem apa? Repack teman-teman ya Dengan sistem repack Maka kita akan melihat ya pembakaran ini akan menjadi sangat-sangat amazing Ya sangat-sangat mantap jiwa Mungkin pembakaran harian akan melonjak secara signifikan ketika repack itu terjadi Makanya saat ini bagaimana caranya agar repack itu bisa segera terrealisasi Yaitu dengan cara ya USDC harus menyentuh di range harga 1 dolar dulu teman-teman Dan harus dipatok biar dia nggak turun lagi Yang mengakibatkan minting Karena sistem algoritmi kan seperti itu ya Stable coinnya turun ya Yang dipatok dengan algoritmi adalah Luna Classic teman-teman Dengan USDC maka Luna Classic akan mencetak suplai ya Untuk menutupi penurunan tersebut Tapi kalau tidak mampu ya sudah otomatis seperti ini teman-teman ya Terjadi yang namanya apa Minting suplai yang berkelebihan Tapi harapan dari kita semua Masih banyak yang yakin terhadap Luna Classic ini Bahwasannya kita akan melihat Ya mungkin kill zero teman-teman ya Kill uang zero di tahun ini Kalau nggak di tahun depan Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat Dan salam cuan